Intro Haleluya, salam bagi mempelaiberdua Demikian juga dengan kedua orang tua Saya rindu mempersembahkan video ini Sebagai tanda kasih Saya sebagai gembala sidang Demikian juga akan menjadi kenangan Untuk masa saat ini Dan masa yang akan datang Dan saksikan video ini Dari awal setiap acara sampai akhirnya Terlebih lagi firman Tuhan Yang akan disampaikan Saya percaya firman Tuhan akan memberi Petunjuk yang sangat berharga Khususnya dalam membangun Batra rumah tangga Yang berbahagia Pesan saya bangunlah rumah tangga Dengan petunjuk daripada Tuhan Dengan pertolongan Tuhan Dan saya percaya Tuhan membuat berhasil Selamat menyaksikan Tuhan berkati Selamat menikmati Tanpa hati Terima kasih banyak Yang terkini putus Tuhan Kepala yang dihubungi sempat Kami datang kemahagamu Kami tak dapatkan kemahagamu Kami puji engkau Kami tak dapatkan kemahagamu Kami tak dapatkan kemahagamu Aleluya, aleluya Kami tak dapatkan kemahagamu Kami tak dapatkan ke kemahagamu Bagi buku sama namanya Haleluya, haleluya Kejauh kita, nama umum Kata putih dan hormat Semuanya ada mata Bagi buku sama namanya Haleluya, haleluya Bagi buku sama namanya Bagi buku sama namanya Bagi buku sama namanya Segala pujian, berpaksud dan kemurian Hanya bagimu Allah yang cekan Langit dan bumi dengan segala isinya Allah yang maha kuasa Allah yang berkasi dan maha penyayang Allah yang kami sebat di dalam Lama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Tuhan diranku di tempat ini Kami percaya dua atau tiga orang Yang sepakat, maka Tuhan ada di tengah-tengah Kami Tuhan, kami rindukan Hati-hati ada di tempat ini Dan kami serahkan Tuhan Pemberkatan atas Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan berkata dikaitan Dari awal sampai pada akhirnya Di dalam pikiran dan ala beramu Tuhan juga pernah kami memperbaikan keberan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan tahu syukur Alhamdulillah, amin Mari kita bersama-sama Kita naikkan ujian Terima kasih Tuhan Dan berkata-kata Ujian-tuan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih setia Ya Tuhan Amin 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 Terima kasih. 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 sedangkan saudara kemarauan di rumah tinggi ya teman-teman itu dengan dia loh bapaknya menteri loh ada kebanggaan saat itu sudah dipergagakan KTK sudah bersama ini lagi ya bapak ini kuruk ya malu saudara ya nah itu seperti itu saudara jadi dalam keluarga itu saling memberi dampak jadi kita mau ketika kita hidup sesuai dengan kue matuhan pada kemarauan Tuhan akhirnya membawa kemuliaan Tuhan pada akhirnya kita mesti kembali kepada Tuhan kita menyadari segala sesuatu itu dari Tuhan oleh Tuhan kepada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan sama rumah tanggamu adalah Tuhan yang memberikan oleh tangan Tuhan sendiri dan kemudian menyatakan ini itu kembali untuk kemuliaan Tuhan maka dari Anggi Jawa menikah itu maka harus kembali kepada rencana Tuhan sejak sembilan dan menceritakan satu laki satu wanita maka rencana Tuhan semula dalam pernikahan ada dua yang menjadi satu bukan laki dan kami bukan laki dua tapi satu satu laki satu wanita itu sekadar laki yang Tuhan menantangkan sejak sembilan Allah menceritakan manusia pertama satu orang laki-laki dan ketika Tuhan melihat bahwa manusia di sekitar tidak baik lalu Tuhan membuat seorang penol diambilnya sebuah ulang resup dan dibangunnya seorang wanita dan dipersatukan lalu Tuhan berterima kamu bukan laki dua tetapi satu dan seorang anak laki-laki akan meninggalkan meninggalkan laki-laki dan bersatu dengan istri yang seperti anda saat ini maka ya ini panggilan akarnya pangga pangga atau pangga 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 menginggalkan perangkuan dan bersatu dengan istri ya dari satu maka harus meninggalkan perangkuan artinya meninggalkan otoritas perangkuan tidak laki sedikit-sedikit bapak ibu bapak sudah punya tanggung jawab sendiri demikian juga nanti yang mendampingi amin 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 yang mendampingi maka amin juga demikian tidak laki-laki bohong titik-titik bu-bu-bu kenapa sudah harus mulai jadi ibu karena dia punya tanggung jawab kalau misalnya gambarkan yang sederhana maka rumah tangga bapak ini sudah minta peratuannya tangga ya berapa tangga 28 tahun yang lalu ya 2008 tahun yang lalu seperti kau pada yang saat itu dia mulai di kolam minat pasaran berapa tahun kemudian mulai menikah mulai bangun rumah tangga dengan segala tantangan terus berbangun punya mobil ini digambarkan mobil maka dari bapaknya yang mutir istri yang disamping jadi istri itu yang yang menolong jadi menolong kalau bapaknya kebut biasanya pak alon alon sabar pak sabar nanti istri juga kalau suaminya bersemangat kerja semangat sampai lupa lupa istri harus ingat keras ayo istri hati cukup nanti tidak terbakar sesakit kan gitu ya nanti berpasalah ayo istri hati cukup cukup kering sudah tapi kalau suaminya alon alon itu yang harus juki orang nora dan jijikko itu gitu terus istri ayo ayo pak ayo ayo diambil ini kan usaha ambil kesempatan jadi istri yang menolong jangan istri yang ambil istri tapi adalah suaminya perka-perka istri jadi penolong yang berdukung suaminya lalu setelah siang tahun lahir seorang anak berapa anaknya nah lahir seorang anak lalu lahir lagi anak di belakang pangga anak yang ke kedua berapa tahun sudah meningat tidak nah berapa tahun yang lalu maka turunlah satu anak dan dia bangun rumah tangga sendiri punya mobil sendiri dengan mobilnya sendiri anak yang pertama laki apa laki juga laki juga dia punya mobil segi dia yang mau juga kendaraan dengan istri orang tua punya mobil tidak boleh cari-cari rumah mobil anaknya anaknya juga tidak cari-cari lagi mobil orang tuanya hari ini satu anak lagi turun dan diluruh kembali berdua lagi dan pengaruhi perjalanan berapa lama sih saya tidak sampai salah satu tadi anda punya mobil sendiri nanti dia punya anak juga terus bisa anda memperhatikan tapi harus punya mobil masing-masing tidak nanti memperhatikan ini adalah standard kebenaran tidak 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 ada orang yang masuk dalam hidupan rumah tangga tidak mengatakan sakit laki sakit wanita kalau seorang laki mulai tidak setia yang mulai punya lagi sudah tidak seisi rumah itu tidak bahagia yang pertama adalah istrinya apakah istrinya yang senang kalau suami yang mau membuat pasti terluka hatinya dan Tuhan berkata jangan membuat orang sakit jangan membuat orang lain yang berterita lalu saudara anak-anaknya juga tidak bahagia tapi bukan hanya ini saja tapi merambah kepada orang tuanya pertuanya pertuanya maka ya senang kalau matunya menikah itu bukan utama Tuhan membawa tidak kebahagiaan demikian juga yang sudah dimensatukan tidak boleh dipisahkan kalau sudah jadi perpisahan akan membuat kehancuran ya tapi kalau ini perangkuannya aneh nah perangkuannya nah sekarang kan disana hari ini disana tapi kalau sudah punya anak tetap tetap itu kita pintar lho wah wah pintar tapi kalau anaknya sampai bisa maka sudah jadi bekas bisa maka ada lagi yang atur misalnya jagung begitu ya kebetulan sama ibunya lalu ini baru datang rumahnya hukum begitu oh besarnya tapi kalau lihat situ bekas besar saya tak di desa rusak saudara saya dampaknya banyak dua keluarga begitu besar dari bekas besa bekas ketua bekas semua bekas ini seperti itu kalau kebahagiaan ingin kebahagiaan hanya kembali pada setadak setadak firman satu suami satu istri bangun dalam takut akadu itu akadu kebahagiaan yang sesungguhnya jangan tergoda dengan hal-hal yang lain nah supaya bisa bahagia sudah tidak mudah tergoda mesti dibangun dengan baik sederhana Tuhan sudah sediakan di dalam diri kita diri kita masing-masing yang pertama saudara dari kita akan ketemu yang orang-orang sebahagiaan berikan bahagia menyenangkan jangan terbunyi belajar tersebut tersebut terbakar kita berhatikan di tempat sekarang seperti di bank lalu di hotel rumah makan yang besar tapi bagian penerima tamu pasti tersebut itu diawasi kalau dia tidak tersebut bisa nanti dikasih bagian belakang lalu bagian depan pasti yang kurang tersebut karena orang itu begitu lihat tersebut kalau sudah pergi tempat jalan-jalan lalu dia tepuk kalau yang terburu-terburu tidak akan memilih lalu banyak tersenyum saudara akan sampai di situ itu dari wajah suami pulang dan hatinya senang hati yang gembira wajahnya berseri-seri menyenangkan wajahnya enak lalu yang suaminya pulang tersebut mati istri kan tenang juga ketika suami pulang melihat istrinya tersebut anak-anak kalau orang keluarga seberut pakai apa kelihatan anak-anak juga takut dan ceritakan suasana rumah tangga yang menyenangkan lalu juga perkataan perkataan yang membangun perkataan yang menghubur perkataan yang menguatkan perkataan yang mesra itu harus ada bukan perkataan yang menyakitkan banyak kali suami istri ya malah perkataannya itu saling menyakiti nyakit saudara membuat sakit lebih kalau panggil pasangan panggil yang baik sekalipun itu pasangannya tidak tunukan yang tidak menangat jangan dipakai pakai tunukan yang tidak menangat pakai yang baik tapi kalau punya anak juga begitu pakai nama yang baik saudara nama itu sangat sangat beraktivasi seorang kalau ngasih nama yang enak sebenarnya kalau kita perhatikan kenapa orang tua kita ngasih nama yang namanya utung supaya misalnya utung supaya selamat saudara kasih nama selalu hal yang baik pakai nama untuk anaknya ketika panggil anaknya panggil nama jadi tidak dibengar sehingga nanti kalau dia dipanggil juga senang saudara ya ada-ada orang tua asal-asalan wow saudara setelah dia besar temannya panggil wah sakit lebih wah saudara tidak membangun saudara saya tapi perkataan yang berbangun nama sederhana tapi itu berpengaruh saudara sekalian kenapa Tuhan itu mengubah namanya ya Abraham diganti Abraham Sarai diganti Sarah Yaakob diganti Israel Nah Yaakob kan namanya tercuri ya dia tercuri dan setelah dia bertemu Tuhan Tuhan berkata kamu bukan lagi nama Yaakob tapi Israel nah pangeran diubah seperti itu dia namanya diubah dan dia sikapnya juga diubah nah sebetulnya Petrus itu adalah Simon itu gambaran alang-alang dia orang yang diubah lalu Tuhan berkata kau adalah Petrus yaitu batu karang yang teguh jadi orang yang teguh yang kuat juga diubah nah mau beli nama juga nama yang bisa mengalami panggil anak dengan nama yang baik dengan menyenangkan itu saudara sederhana tapi sangat memenali dalam hidup kita dan kemudian jaga hati kalian ya supaya tetap hati kita tetap penuh dengan kalian baik nah hati kita itu ibaratnya seperti lemari tergantung kita kan lemari itu tergantung kita mau diisi apa kita semua kan punya lemari ya Bapak Ibu punya lemari lemari khusus teman yang ada di kamar saudara kamu mau diisi apa kalau mau diisi barang-barang sisa-sisa ya isinya seperti itu ya kalau kita isi sampah ya isinya sampah saudara begitu dibuka bahunya bau musuh dan sumber sakit penyakit tapi kalau kita isi ada barang-barang barang-barang baju kita perbiasa uang surat berharga parfum ya kalau dibuka ya bahunya harum isinya penyerangan hati kita juga sama tergantung kita kalau kita tidak jaga hati kita segala sesuatunya maksud dan seperti itu maka kita harus jaga hati kita jaga hati kita kalau ada perkataan yang tidak baik baik itu oleh orang oleh siapa itu tetap dibuang misapa tidak saya simpan nah tergantung kita mau di simpan atau tidak sudah satu hari saya datang sama ibu segala-segala konfering sama saya minta-minta lalu jari-jari bapak suami saya itu mengatakan oh aku ini di sumber terus kata-kata suami kata-kata yang kata-kata yang kata-kata yang kata-kata yang sakit tak dolar sampai nanti jangan nanti harus dibuang sehingga mau mau selali terus anda yang sakit kalau kamu setiap kali ingat perkataan suami ini kau kehilangan berbahaya kalau kamu sudah makan yang enak suamimu ini kalau kau ingat perkataannya langsung sakit hati kemudian nanti makan ini iya pak aku raksanya tenang kalau suami saya ini dan itu tidak keringat tapi kau keringat oh hati itu panas sakit hati itu langsung aku rasanya mau marah sama suami saya jangan buang 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 semua yang tidak baik nanti kita harus tidak baik dibuang tapi simpanlah dalam hubungan suami ini mungkin sempat disakiti mungkin perkataan mungkin perkataan mungkin perbuatan yang tidak senang selesai kalau sudah dibuang jangan dibuang dibuang tapi segala sesuatu yang baik yang pasangan melakukan itu kau bangun kau bangun kenapa adalah dengan kita menemukan sesuatu yang baik tentang pasangan kita tergantung kita kok jadi rumah tangga kita ini mau bangun atau tidak sama bagaimana kita kau bangun bersama dengan kalau kita melakukan apa yang terimakas asli rumah tangga kita tidak dibilang jaga dengan segala pelaksanaan hati kita dan rumah tangga kita selalu ada dalam anda berdekatan dan membakar kita dalam keberadaan amin sehingga memulai dua makhluk ke diri bunga yang bisa ditaruh di sini saling berhadapan saling berpetangan tangan saling mengatak dengan iman dengan percaya dan bahwa orang yang dihadapanmu ada penggantungan yang terbaik jadi maaf satu penggantungan yang lainnya sebagaimana adanya ada kelebihan ada kekurangan apabila salah punya sisi yang baik lalu dalam pernikahan dan panggilan yang tidak untuk anda berdua datang kalian saling pengasih saling menolong saling membangun saling memuatkan saling menghibur saling memaafkan dan saling menasihati di dalam diri sebelum anda dipersatukan terlebih dahulu anda berdua akan saling menyatakan kerajaan jenimu di hadapan Tuhan dan Jemanya saya ajak anda untuk berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang ada di dalam surga saling buat sandiak lokasi alat prabaga wargana dengan Veronica Pajar Srihani saling berhadapan dalam hadiratmu mereka berdua akan saling menyatakan ikat janji mereka dalam kemudian disaksi di antara mereka berdua dan oleh pertolongan roh kudus mereka dapat mengenali setiap ikat janji mereka kemudian juga mempelai berdua akan tukar cicik Tuhan berkati cicik pernikahan mereka kami serangkan Tuhan ikat janji dan tukar cicik ini dan kasihkan kami juga berkati di dalam sama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdata syukur haleluya amin saya beri kesempatan kemudian saya menyatakan ikat janji itu di hadapan Tuhan dan Jemanya ikat janji ini anda baca dengan kesadaran bahwa Tuhan menjadi saksi di antara anda berdua saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Jemanya saya Kaleb Prabangga Permana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Veronica Fadar Friani yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedih bersedia mengasihinya seperti Kristus mengasihi semangatnya membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun dalam suka dalam pelimpahan maupun kekurangan dalam keadaan jahat maupun sakit sampai maut memisahkan kita yaitu yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan demikianlah saya berjanji amin demikian kita bersama-sama telah mendengar iklan suci dari Moplet Ria terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang besar saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia kundur kepadanya seperti jahat kundur kepada Kristus menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya baik dalam suka maupun dalam kegurangan dalam pelimpahan maupun dalam kekurangan dalam keadaan sehat maupun sakit sampai maut mengisahkan kita yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan sesuai dengan perikatan Tuhan demikianlah saya berjanji amin demikian kita bersama-sama telah mendengar iklan janji dari Moplet Berdua kepada Moplet Berdua Anda berdua terasa menyatakan iklan janji itu dihadapan Tuhan dan cepatnya iklan janji itu bisa disubah dengan baik-baik demikian juga Moplet Berdua akan mengungkapkan terakasi melalui perlukaran cincin cincin ini dibuat dari mas mas melambangkan kemunya dan dibuat perlukaran tidak tercumpakannya biarlah ini merupakan ikatan cinta kasih dari Moplet Berdua saling mencintai dengan cinta kasih yang kurnia terus dari sekarang sampai selama lamanya dan kesempatan terlebih adalah Manda mengenakan cincin dan kasih itu akan mencintai dan kasihnya dari sekarang sampai selama lamanya dan kasih Tuhan ini silahkan ini juga bisa membantu harus melepaskan satu kawasan dan tewas dan dan masukkan satu ini dan kita kami mengungkapkan setakasi dan menangkan ujian tidak adekasinya bahwa kami tidak dan mengasih dari sekarang sampai selama lamanya dan mempelai berdua rasanya menyatakan kerajaan kita tukar cinta dibalasannya bagi Moplet Berdua bersujud dia dapat saat yang tertentu bagi Moplet Berdua dia datang ke berdua tertingkat seter kedua bagi Moplet Berdua berdua sejati di sejati Tuhan Bapak Ibu tertingkat lebih terangkat sesungguh kita di dalam tangan Tuhan Terima kasih 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 Terima kasih